Intro Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Dunia ini atau itu Allah Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 16 ayat 26 Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia Tetapi kehilangan nyawanya Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Pertanyaan ini ditujukan langsung kepadaku dan kepadamu hari ini Apakah yang akan kita pilih dunia ini atau itu Allah Kita harus membuat pilihan Pertanyaan hari ini secara khusus ditujukan kepada murid Tuhan Yesus Setelah dia berkata seperti ini Setiap orang yang mau mengikuti aku Ia harus menyangkal dirinya Memikul salibnya Dan mengikut aku Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya Ia akan kehilangan nyawanya Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku Ia akan memperolehnya Permenungan kita hari ini menjadi bagian tak terpisahkan Dari renungan kita pada hari kemarin Yaitu pengakuan dan iman kita akan Yesus Sebagai Mesias dan anak Allah yang hidup Oleh iman itu kita menjadi kelompok orang Yang dianggap tidak waras Sebab kita mengakui Yesus sebagai Allah dan Tuhan Hari ini Tuhan menegaskan Dan meminta kita memiliki sikap yang jelas sebagai pengikutnya Kita diminta bukan saja untuk beriman Melainkan memiliki komitmen yang tegas Sebagai seorang pengikutnya Barang siapa mau mengikuti aku Maka dia harus hidup seperti aku Aku datang bukan untuk dilayani Melainkan untuk melayani Dan aku menyerahkan nyawaku Untuk orang-orang yang percaya kepadaku Saudara-saudari terkasih Menjadi pengikut Yesus ternyata bukan sekedar menerima Dan percaya kepadanya sebagai Mesias dan anak Allah yang hidup Menjadi pengikut Tuhan Yesus itu adalah komitmen dan pilihan Kita harus menempatkan Yesus sebagai pribadi ilahi Yang sanggup melepaskan kita dari belenggu dan jerat pikatan dan tawaran dunia ini Oleh Yesus kita dipisahkan dari lilitan bujuk rayu dunia ini Dunia dan segala perdak-perdiknya Sungguh sesuatu yang dapat memberikan kepuasan keinginan kita Memberikan kenyamanan dan sukacita Orang bangun pagi-pagi dan mencari rejeki Hingga tidak kenal lelah Tidak kenal waktu Bahkan sampai tidak punya waktu Untuk bersujud dan bersyukur kepada Tuhan Yang menyediakan udara yang dihirupnya secara gratis Tuhan yang menjaganya tanpa bayar Agar selamat Tetapi ia tidak sempat menyembahnya Fakta bahwa ada orang Kristen yang tidak peduli Akan tugasnya sebagai orang Kristen Ada yang berjanji Nanti saja kalau saya sudah pensiun Saya mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh Betul Semoga terjadilah keinginanmu Dan semoga engkau tidak terlambat Mewujudkan mimpimu itu Saudara-saudari terkasih Tidak seorang pun yang bisa berkata Bahwa dia tidak membutuhkan uang Untuk melanjutkan hidupnya Menafkahi keluarganya Dan memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya Juga tidak seorang pun yang menyangkau Bahwa untuk hidup layak Berkecukupan dan sehat Dia membutuhkan banyak harta Dan berbagai hal yang dapat menunjang kehidupannya Nah kalau sudah demikian Apakah firman Tuhan Yesus ini Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia Tetapi kehilangan nyawanya Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya Masih berpengaruh untuk hidup orang yang mengandalkan uang Harta dan kekayaannya Mereka ini Kita ini Saya ini Sudah sering mendengar homili Khotbah atau renungan Yang mengatakan bahwa hidup di dunia ini Hanyalah sementara Kita semua pasti mati Orang Jawa menyebutkan Urib iku Mengampir ngombek Hidup itu Diibaratkan Dengan berhenti sejenak Untuk minum Hanya sebentar saja Tidak lama Meskipun Khairul Anwar dalam sajaknya yang berjudul Aku berkata Aku ingin hidup seribu tahun lagi Sementara Si pemasmur berkata Umur manusia itu 70 tahun 80 tahun Jika kuat Kalau ditanya Anda ingin hidup Berapa lama di dunia ini Adakah yang menjawab Jangan lama-lama Karena Akan menyusahkan banyak orang Saudara-saudari terkasih Rahasia hidup panjang di dunia ini Katanya Harus jaga kesehatan Rahasia hidup bahagia di dunia ini Katanya Harus bisa berbagi Rahasia hidup abadi Hingga nanti setelah kematian Katanya Mengasihi Tuhan Dan mengasihi sesama Masalahnya Bagaimana orang mewujudkannya Seorang Kristen Harus mengikuti Kristus Artinya Dia harus menjadi seperti Kristus Kristus itu melayani Mengorbankan diri sampai mati di salib Dia tidak menyayangkan nyawanya Untuk menebus dosa kita Dia memang wafat Namun Dia bangkit pada hari ketiga Kita pun harus melakukan Apa yang dilakukan oleh Kristus Firmannya hari ini Jelas Setiap orang yang mau mengikuti aku Ia harus menyangkal dirinya Memikul salibnya Dan mengikut aku Karena barang siapa Mau menyelamatkan nyawanya Ia akan kehilangan nyawanya Tetapi barang siapa Kehilangan nyawanya Karena aku Ia akan memperolehnya Jadi Untuk memperoleh hidup yang kekal Yaitu hidup abadi bersama Allah Kita harus mengasihi Tuhan Dan sesama Secara seimbang Dan penuh pengorbanan Yesus itu mati Hanya satu kali Namun Ia memberi arti bagi seluruh umat manusia Kita harus siap menderita Karena percaya kepada Kristus Kita harus siap berbagi Karena mengasihi Kristus Kita juga harus siap mati Supaya kita hidup Dan bangkit kembali Seperti Kristus Apakah aku lebih mengasihi dunia ini Daripada mengasihi Yesus Apakah aku siap berkorban Dan berbagi Untuk menepus dosa dunia Bersama Kristus Marilah kita berdoa Bapak yang maha baik Kami mengakui Yesus Sebagai Tuhan kami Bantulah kami Untuk mendeladan Yesus Dan berbakti kepadanya Sekalipun kami harus menderita Dan mati Karena percaya kepadanya Demi Kristus Tuhan Dan pengantara kami Amin Semoga kita semua Selalu dinaungi Dan dibimbing oleh Berkat Allah Yang Maha Kuasa Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih.